Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat ya, walaupun belajar tetap di rumah ya Hari ini kita akan belajar bersama Pai Depan Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim, dan pembelajaran 4 Untuk mewali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmara bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak Mubu bertanya nih Apa kalian sudah sarapan? Apa kalian sudah mandi? Coba acungkan tangannya Oke, Bapak harap kalian sudah melakukannya ya Agar tubuh kalian menjadi sehat dan juga bersih Jadi, tetap semangat belajarnya ya Nah, pada pertemuan kemarin Kalian telah membahas tentang cuaca Coba disini Bapak akan mengalami sedikit ya tentang cuaca Nah, cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat atau wilayah yang tertentu Nah, kemarin kan kalian sudah mengetahui macam-macam cuaca Banyak ya Nah, kalian masih ingat? Nah, semoga kalian masih ingat ya tentang belajar Tentang pembelajaran yang kemarin ya Pada hari ini, kita akan membahas tentang cuaca, musim, dan iklim Apa pinahnya ya cuaca, musim, dan iklim? Jelas, ketiganya berbeda ya Mau tahu apa perbedaannya? Yuk, mari kita belajar bersama Pak Irfan Ada pun tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama, dengan tayangan video ini Kalian dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat Yang kedua, melalui tayangan video ini Kalian dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim Menggunakan kuasa kata baku dan kalimat efektif dengan jelas Yang ketiga, dengan menyimpan video, siswa dapat menjelaskan manfaat tentang persatuan dalam keberagaman dalam keudahan sehari di lingkungannya dengan lengkap dan benar Sekarang, kita akan belajar tentang cuaca Cuaca adalah keadaan udara di wilayah tertentu Juga cuaca diamati pada suatu wilayah kecil dan singkat Cuaca juga dapat diamati dan dapat berubah pada setiap harinya Cuaca dapat dilambangkan atau disimbolkan dengan gambar seperti ini, anak-anak Yang kemarin kalian sudah bahas ya Selanjutnya, iklim Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu Berdasarkan sinar matahari yang dapat diterima bumi Iklim yang mati dalam waktu yang lama bertahun-tahun berbeda dengan cuaca Iklim juga sulit diprediksi anak-anak Dan iklim juga dapat penyebab adanya berbagai musim Anak-anak, iklim terdiri dari empat macam Yang pertama, iklim tropis Contohnya di Asia Tenggara Yang kedua, iklim subtropis Biasanya ada di negara Asia Timur Yang ketiga, iklim sedang Biasanya ada di negara Eropa Yang keempat, iklim dingin Bisa dijumpai di Kanada, Norwegia, dan Alaska Kemudian, musim Musim adalah cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu Dan berkaitan dengan iklim Juga dipengaruhi oleh suatu negara di bumi Itulah sebabnya mengapa setiap negara mempunyai musim yang berbeda-beda Anak-anak Ternyata musim juga ada empat Yang pertama, musim dingin Yang kedua, musim panas Yang ketiga, musim semi Dan yang keempat, musim bubur Dari berbagai negara Di seluruh dunia Ada negara yang memiliki empat macam musim Yaitu negara Korea Tetapi Negara yang memiliki dua musim Salah satunya adalah negara Indonesia Ada musim apa aja ya? Coba ada yang tahu, anak-anak Pada musim kemarau Dan musim hujan Musim kemarau Biasanya terjadi pada bulan April Sampai dengan Oktober Sedangkan musim hujan Terjadi di bulan Oktober Sampai dengan bulan April Kenapa Indonesia hanya memiliki dua musim ya, anak-anak Itu karena Indonesia dilewati oleh garis katulistiwa Apa itu garis katulistiwa? Garis katulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi Dan berada di tengah-tengah bumi Jadi Negara yang dilakukan garis katulistiwa Pasti memiliki dua macam musim Anak-anak Kalian sudah paham betulkan tentang cuaca Musim dan iklim Ayo sekarang Bapak punya tugas nih Anak-anak Tuliskan Di buku tulis kalian Tentang perbedaan Cuaca Musim dan iklim Nah untuk Seperti ini anak-anak Kalian harus menuliskan Perbedaan cuaca Iklim dan musim Bisa ya? Bapak yakin Kalian pasti bisa Nah berbicara tentang musim Bapak jadi teringat nih Soal musim hujan Nah setiap orang Pasti mempersiapkan Ketika musim hujan Akan berganti Apalagi Ketika akan memasuki Musim hujan Semua orang Ketika musim hujan Pasti akan melakukan kerja bakti Mengapa kita harus melakukan kerja bakti Ya anak-anak Karena Untuk menghindari Sesuatu yang tidak diinginkan Seperti Banjir Longsor Nah Cara yang dapat dilakukan yaitu Bekerjasama dengan Mengersihkan saluran air Menembangi hutan yang sudah tua Yang takutnya itu Membahayakan Pengguna jalan ya Kemudian Kita bisa Juga Mengersihkan sampah di rumah Jalan dan naikman kalian Dan ketika Akan terhujan Di rumah kalian Pasti akan kerepotan ya Misalkan Ibu yang sedang mengukar cemuran Ayah yang membawa masuk Sepatu yang ada di luar Dan kalian juga harus membantu ya Ibu dan ayah kalian Misalkan Dengan mengangkat Keset yang Dicemur di pagar ya Nah itu merupakan Satu kegiatan yang positif Yang baik Dengan membantu Kedua rantuan kalian Nah dengan membantu Kerjaan akan menjadi ringan ya Anak-anak Anak-anak Disini Bapak mempunyai sebuah video Tentang Sikap bersatu dalam keberagaman Simak baik-baik ya Anak-anak Sikap bersatu dalam keberagaman Iya Sikap bersatu dalam keberagaman You know what's gotta be done! Move it, move it! Hey, you there! Pick up the pain! They're falling behind! I can't stop it, I can't stop it! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Come on, let's go! Everyone move together! We've got us the rest to our hands! You, 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 you! Here we go! Yay! Bagaimana videonya anak-anak? Seru kan? Nah itu merupakan contoh dari salah satu sikap persatuan dalam keberagaman Kalian harus mencontoh ya sikap tersebut Sikap selalu bekerja sama dan melakukan gotong royong Untuk tugasnya Kalian tuliskan manfaat pentingnya bersatu dalam keberagaman Nah untuk tugasnya ada disini ya anak-anak Tentang menuliskan manfaat dan pentingnya bersatu dalam keberagaman Baik itu di ulaman keluarga, lingkungan masyarakat, dan yang lainnya ya anak-anak Kalian kerjakan disini ya Di buku catatan kalian Wah anak-anak Pembelajaran ini sudah selesai ya Tidak terasa ya Nah hari ini kalian sudah mendapat apa saja coba Nah bapak simpulnya ya Hari ini kita belajar tentang perbedaan cuaca, musim, dan iklim Nah cuaca adalah kadang-kadang juga yang tertentu Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrohabilalamin Jangan lupa kalian harus tetap semangat belajarnya ya Dan jaga kesehatannya Dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun itu ya Terima kasih Sekian dari bapak Mohon maaf Alhamdulillah ada kekurangan dari bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax